Kualitas demokrasi dan pemilu ditentukan juga oleh kerendahan hati sang pemenang dan kelapangan hati pihak yang kalah untuk menerima kekalahan. Ini sering diucapkan para politisi dan pengamat sosial. Dalam pemilu, sudah pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Itu sebabnya sikap kedua pihak itu, yaitu yang menang dan yang kalah, sangat menentukan kualitas pemilu yang dilaksanakan. Anies Baswedan tapaknya belum cukup lapang dada untuk mendukung agar kualitas pemilu kali ini berjalan dengan baik. Sikapnya masih menunjukkan penolakan, bahkan sedikit halusinasi. Ketika dalam wawancara dengan media masih mengharapkan pemilu berjalan dua putaran, Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata hasil berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Silvester Matutina merespon pernyataan Anies Baswedan ini. Menurutnya, Anies berhalusinasi dan menolak fakta bahwa pemilu satu putaran yang dimenangkan Prabowo-Gibran merupakan wujud gandang mayoritas rakyat Indonesia. Hasil rekapitulasi suara nasional KPU menyatakan Prabowo-Gibran telah memenangkan secara mutlak 31 provinsi dari 33 provinsi yang telah dihitung sejauh ini. Dengan perolehan suara sebesar ini, Prabowo-Gibran menang telak satu putaran. Menurut saya, Mas Anies, udahlah jangan halusinasi, ya kan? Marilah kita bijak melihat bukti dan fakta yang ada. Kalau mau dua putaran dari hasil rekapitulasi yang 29 provinsi ini, sudah ketahuan gitu. Dan ini buktinya C1. Jadi, tapi, ya kita lihat aja sampai tanggal 20 ini apa yang terjadi yang benar-benar menunjukkan bahwa hasil pemilu ini adalah hasil pemilu yang bersih dan tidak ada kecurangan. Jadi, tak akan ada yang berubah di tanggal 20 Maret mendatang. Yang ada, hanya pengukuhan resmi oleh KPU. Bahwa pasangan Prabowo-Gibran menang telak satu putaran dengan suara dikisaran 58 persen. Sekali lagi, kualitas pemilu juga ditentukan oleh kebesaran hati yang kalah, bukan oleh rasa halusinasi. Prabowo-Gibran, Men of Our Time Selamat menikmati.